Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi ya rekan-rekan tenang di video kali ini kita akan mereview salah satu indukan atau ayam yang sudah produksi yaitu ayam black australop dengan postur yang cukup lumayan besar ini untuk bobot jantannya ini mencapai 3 kg up 1 jantan 2 betina dan insya Allah akan kita kirim arah lampung kita menggunakan jalur darat pakai travel arah sana dan tentunya kita terapkan garansi sampai lokasi ini untuk usianya kurang lebih usia 12 bulan atau 1 tahun kelihatan dari jalunya itu ya nah ini posturnya sangat jumbo nah kita bisa bedakan australop ori dan australop silangan jadi ada juga australop yang bukan original ya australop yang ori badannya itu tidak terlalu tinggi atau kakinya agak sedikit pendek ya terus posturnya itu gempal bulat stabilunya itu masih kelihatan mengkilap banget warnanya itu kumbang nah seperti ini kira-kira usia 12 bulan atau 1 tahun ini usia produktif karena masa produksi dari ayam australop ataupun jenis-jenis ayam petelur standarnya 2 tahun insya Allah dalam jangka 2 tahun kita sudah punya banyak DOC-DOC yang kita kembangkan dari indukan-indukan seperti ini ini dari kakinya saja sudah kelihatan besar ya jalunya sudah cukup lumayan panjang genetik import ini agak lumayan galak karena jarang dipegang lakukan pengirimannya menggunakan travel ya jalur darat arah Lampung dan pengirimannya dari Banjarnegara, Jawa Tengah sedangkan untuk travel akibat perjalanan yang paling sering terjadi kalau untuk pengiriman usia indukan atau usia produk biasanya agak sedikit delay di produktivitas karena tentu saja perjalanan itu sangat mempengaruhi kesetresan dari ayam karena ayam petelur itu cukup lumayan peka atau sensitif terhadap iklim, cuaca dan juga perjalanan apalagi perjalanan jauh ya setelah perubahan patan pun itu juga berpengaruh terhadap produktivitas telurnya biasanya agak sedikit libur tapi kalau sudah adaptasi di lokasi atau di tempat peternak yang baru Insya Allah tidak lama bisa produksi seperti biasanya ini posturnya sangat besar sekali agak lumayan galak karena jarang di elus-elus ya atau jarang dipegang sedangkan untuk anakannya kita juga masih meredikan untuk anakannya kita masih meredikan dengan berbagai macam usia dari mulai usia tetasan usia satu minggu dan usia satu bulanan astralopnya original posturnya bisa rekan-rekan lihat ya posturnya jumbo mengapa ayam ini bernama black astralop tentu saja rekan-rekan mungkin sudah tahu dan paham ya bahwa ayam ini dikembangkan atau berasal dari Australia disana terkenal dengan ayam black australian lord genetiknya itu ada genetik dari ayam black orpington kenapa posturnya bulat seperti ini karena jenis orpington itu memang ciri khasnya itu bulat badannya itu gempal dan masuk kategori ayam petelur digunakan juga namun produktivitas telurnya itu tidak setinggi astralop astralop ini sangat rekomendasi di Indonesia apabila kita gunakan sebagai materi atau support genetik ayam kampung petelur maupun ayam kampung pedaging tentu saja produktivitas telurnya itu akan meningkat namun untuk pedaging warna kakinya biasanya warna kakinya itu cenderung ada warna hitam-hitamnya ya karena ciri khas dari australop ini sendiri kakinya itu berwarna hitam tapi untuk soal pertumbuhan serta produktivitas telur tidak diragukan lagi nah untuk rekan-rekan yang mungkin ingin memesan ayam materi seperti black australop ini insya Allah kita redikan dari mulai usia DOC ataupun usia siapan kita bisa bantu kirim-kirim ke seluruh Nusantara yang masih terjangkau ya ada juga sebagian wilayah yang tidak bisa kita jangkau sekalipun menggunakan jalur udara maupun jalur darat seperti yang akan kita kirim ini arah lampung sebenarnya ada dua target yang akan kita kirim lampung utara dan lampung selatan namun salah satu dari alamat penerima itu dari pihak travel yang biasa kita gunakan itu tidak bisa menjangkau arah sana sedangkan untuk telurnya kita juga redikan telur australop namun ya seperti yang sudah sering kita terangkan ya untuk telur tetas itu resikonya sangat besar bisa penurunan fertilitas akibat guncangan perjalanan karena kita menggunakan agen pengiriman barang bukan agen pengiriman hewan ataupun travel pribadi nah tentu saja kalau kita menggunakan travel pengiriman barang sekalipun itu telur pasti diperlakukan seperti barang-barang yang lain kadang kena lempak namun tidak menutup kemungkinan telurnya akan menetas karena kita pun membeli telur tetas dari luar negeri kita menggunakan agen-agen ekspedisi seperti agen pengiriman barang mudah-mudahan astralop ini bisa sampai dengan selamat dan bermanfaat di tempat yang baru kita tinggal menunggu keberangkatan di jadwal dari pihak agen travelnya insya Allah nanti secepatnya akan kita kirim tentunya kita terapkan garansi hidup sampai lokasi kemudahan sehat, kemanfaat di sana dan berkembang biat bisa untuk cetak ayam black astralop dengan kualitas premium dan juga dijadikan sebagai materi persilangan ayam kampung pedaging ataupun ayam kampung petelur sedangkan untuk anakan-anakan kita pun masih meredikan seperti barret rock merawang, DOC sasso dan juga ayam import yang jenis lainnya seperti brown leghorn, black mouth red leghorn yang masih banyak insya Allah kita masih meredikan usia-usia antara anakan ataupun siapan namun untuk ayam-ayam import atau yang genetik import itu memang agak lumayan limited kadang ketersediaan itu hanya sedia jantan ataupun sedia begini seperti itu ya oke mungkin sekian dulu video dari sahabat par jika ada kritik saran atau masukan silahkan tinggalkan cecak di bawah kolom komentar sayang banget gak ada jantanya yang mau melanjutkan munggo ini black mouth red leghorn ya pirline tetasan import ada 3 ekor ini perhari bisa 2-3 ketika budak mau voyam selamat menikmati